Masih soal Urip Saputra, warga Kabupaten Bogor yang viral mati suri, sudah kembali ke rumah, usai dirawat di RSUD Kota Bogor. Urip sempat dirawat beberapa hari di RSUD Kota Bogor karena mengalami hipoksia. Urip Saputra, warga Kabupaten Bogor yang viral mati suri, dinyatakan sudah sembuh dan sudah pulang dari RSUD Kota Bogor pada Rabu petang. Sebagaimana diketahui, Urip sempat dirawat beberapa hari di RSUD Kota Bogor karena mengalami rendahnya kadar oksigen dalam tubuh atau hipoksia. Walau pihak rumah sakit menyatakan Urip sudah pulang, hingga kami siang rumah Urip di perumahan ambar 2 kecamatan Ranca Bungkur Kabupaten Bogor tampak sepi. Seperti diberitakan sebelumnya, Urip menjadi viral lantaran fenomena mati suri tersebar di dunia maya. Urip kemudian dirawat di RSUD Kota Bogor. Sementara itu, aparat polisi yang mengendus kejanggalan langsung mengadakan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi. Salah satu fakta yang polisi temukan adalah Urip dan keluarganya tengah terlilit hutang. Ada fakta yang menarik juga dan sedang kami dalami. Dari pembicaraan yang dilakukan oleh istrinya saudara UKES dengan driver ambulan itu, bahwa istrinya berkeluh kesah sedang dihadapkan oleh hutang yang melilit keluarganya dan banyak yang menakih. Nah ini juga kami sedang lakukan pendalaman di sana. Saat ini, polisi juga masih mengembangkan beberapa temuan yang mengarah kedugaan rekayasa mati suri. Heru Yustanto, Bogor, Jawa Barat